Bang Adi, disini kita ada memberi tidak banyak hanya untuk beri aqua buat anak-anak disana Semoga bisa bermanfaat ya Bang Adi ya Semangat Bang Adi Semangat Bang Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon di acara BBM Bincang-bincang mam di episode yang ke-13 Tentunya Pak Blankon didampingi oleh host senior Lugas Bang Adi ya Selamat malam, sahabat Lugas TV Oke, sahabat Lugas TV Kali ini BBM dengan tema Mengintip Iyayatan RBK Penduri Sosial BDK Bersama Ngarasumber Bang Adi Mabturi Penduri Iyayatan Rumah Pintar Kreasi Sahabat Lugas TV Waktu berjalan Langsung saja Biar tidak penasaran Kita lho bersedia Ke host senior Bang Adi ya Silahkan Oke, terima kasih Pak Blankon Selamat malam Habaku Luar biasa Sahabat Lugas TV Ini spesial Malam hari ini Sebelumnya Kita bertiga host Mabturi Iyayat Ada proyek Jadi dia tidak bisa datang malam hari ini Untuk live streaming bersama kita Oke, sahabat Lugas TV Kita tadi Pak Blankon sudah Menyampaikan Ngarasumbernya Beliau pendiri Iyayatan Rumah Bintar Kreasi Rumah Bintar Kreasi Dari gayanya mungkin Sahabat Lugas TV Kok bisa Menjadikan Iyayatan Pak Blankon ya Wow Sahabat Lugas TV Mungkin sebagian sudah tahu Juga mungkin sebagian belum tahu Wow Kita ingin tahu nih Kegiatannya sosial Iya Pendidikan Wow Luar biasa Selamat malam Selamat Aku mampu Bang Adi-Adi ya Oke Oke Bang Adi Wow Gimana kabarnya bang 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 Kita awalnya mendapat informasi Yayasan abang ini Dari tim kita Lalu Saya langsung Open Silahkan cepat tanggil Dimana saya tertarik Dengan-dengar profesi bang Adi pengamen Wah Pengamen Pengamen tiap kota Gak apa-apa sih Bundang band-band Orang kaya itu kan Bapak-bangannya Ternyata-ternyata tidak Wah Oke Makasih Pertama silahkan Perkenalkan diri Ke sahabat Lugas TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada tim Lugas TV Yang mencoba Mengundang saya Serasa kaya orang spesial Oke Selamat malam Dan semoga Lugas TV Jaya dan sukses Amin Dan saya juga Mengucapkan terima kasih Para penggemar Lugas TV Semoga selalu eksis Woi Terima kasih Bang Adi Bang Adi Apa sih itu RBK Rumah Pintar Kerasi Jadi RPK itu Rumah Pintar Kerasi Kerasi itu Bukan Apa ya Bukan Belajar Membaca Menulis Menghitung Tapi Kerasi itu Menciptakan Anak-anak yang Memiliki kerasi Kreativitas Kreativitas Kinginan Di dalam diri mereka Menciptakan Sebuah Kinginan Di dalam diri mereka Itu Itu yang akan Membuat Mereka Bisa berkembang Oke Yang saya sendiri Bertiri Sudah berapa lama Saya Asal rumah Pintar Kerasi itu Dari tahun 2018 2018 Bulan Tanggal 9 Bulan Februari Oh Jalan 4 tahun ya Mau Mau 4 tahun Terus pertanyaan publik Sebenarnya berapa Kira-kira yang saat ini Yang butuh Belajar Ke RPK Kalau Selama ini Yayasan Rumah Bintar Biasi itu Ada sekitar Kurang lebih 50 50 50 Wow Berada di wilayah mana ini Di wilayah Cikading Oh Cikading Ada yang cilako Oh Luar biasa Cilakonya Oh Tau Terangkon 50 Yang diajari Kita mau Tanya ya Apakah Bang Adik Sama keluarga Yang ngajarin Kan gitu kan Oke Bang Adik Bentuk Tidak-bentuk Ngajarnya Dari mananya Kalau Awal Mendidikan Rumah Bintar Kerasi itu Dulu Dibantu dengan Anak-anak Mahasiswa Oh Awal Badan eksekutif Masifah Mencoba Membantu Untuk Pergerakan Sosial Selebihnya Itu Tergantung Dari Seorang Fonder Mau berjalan Dan tidak Mereka Cuma Memberikan Contoh Semata Oke Mentor 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 Oke Mentor Terus Belakang ini Alhamdulillah Saya Sekarang Sudah Mencoba Bersinergi Dengan Luar Kesekitar Ada Si Tenaga Pengajar Empat Orang Sudah Hampir Dua Tahun Lebih Artinya Ini Relawan Tapi Walaupun Itu Pasti Ada Buat Bensin Atau Banyakan Empat Ini Warga Sekitar Sudah Tetangga Kampung Tidak Banyakan Banyakan Tidak Tidak Jadi Mereka Itu Bukan Kita Yang Menawarkan Jadi Mereka Sendiri Yang Tergerak Dia Pernah Datang Mencoba Datang Tempat 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 Kan Ini Apa Terus Sistemnya Dimana Selesai Belajar Mengajar Terus Kalau Misalkan Itu Jujur Boleh Enggak Saya Ngikut Ngajar Disini Oh Silahkan Rumah Pintar Terbuka Untuk Siapapun Terbuka Untuk Siapapun Mau Itu Mau Belajar Mau Mengajar Silahkan Harapan Saya Saya Tanya Tapi Saya Disini Nggak Bisa Mampu Bayar Karyan Untuk Mengajar Disini Pak Pelaguan Ada Dari Tadi Ya Begini Bang Pak Pelaguan Ini Punya Yayasan Yang Udah Punya Yayasan Pengusaha Pengolong Pejabat Ini Maaf Bang Pengamen Pengamen Bisa Punya Yayasan Ini Bang Ini Yang Yang Sangat Oke Lagi Bang Lagi Bang Bang Buki Pertanyaan Publik Begini Ada Murid Saat Ini Kurang Lebih 50 Tenaga Pengajar 4 Terus Pasti Uang Bensin Adalah Itu Itu Yayasannya Atau Tuna Bang Sendiri Adalah Pekerjaannya Mengamen Nanti Kita Terus Tanya Pengamen Dimana Atau Dimana Coba Sebulan Sebulan Satu Bulan Saya Kasih 200 200 Per Orang Per Orang Artinya Ada 400 800 800 800 Terus Anak Yang 50 Itu Di Sekitar Wilayah Tempat Tinggal Bang Adik Atau Memang Terbuka Nanti Kedepannya Selama Ini Terbuka Untuk Wilayah Dan Harapan Saya Pengen Kalau RPK Ini Sudah Berjalan Saya Pengen Mencoba Menyabang Kemana Kemana Oh Luar biasa Tidakannya Ya Harapannya Boleh Tau Abang Pendidikannya Seperti apa Kalau Mohon maaf Buker Saya Tret TV Ayah Buker 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 Jadi Kalau Background Saya Background Saya Itu SD Aja Gak Lulus SD Aja Gak Lulus SD Pun Gak Lulus Cuman Punya Keinginan Dalam hati Saya Biarlah Kebodohan Itu Saya Yang Sendirinya Oh Luar biasa Jadi Berintik Saya Ini Buker Wow Awal Awal Buga Awal Buga Itu Artinya Ada Bentrop Gak Sama Keluarga Terutama Istri Ya Awalnya Ada Sedikit Question Istri Anak Namanya Cuman Kan Kita Sebagai Tulak Punggung Keluarga Harus Bisa Menjadi Motivasi Terhadap Keluarga Dan Saya Kasih Arahan Arahan Kepada Keluarga Inilah Bekal Kalian Akhir Hayat Kalian Ini Bekala Akhir Hayat Kalian Untuk Bisa Kita Tidak Akan Hidup Terus Jadi Masih Motivasi Masih Motivasi Ini Ibadah Untuk Waktu Lama Adalah Sekitar Setahunan Tidak Diajak Mau Artinya Tadi Kan Mungkin Ngasih Sekian Artinya Kekurang Nom Ya Penghasilan Walaupun Penghasilan Pengantian Tidak Tertentu Ya Tertentu Aduh Saya Bingung Pak Terus Bisa Gansir Dibantu Sama Beberapa Pengajar Tidak Dikagi Hanya Diberikan Uang Uang Bensin Terus Itu Walaupun 800 Sebulan Itu Kan Rupiah Bang Adrek Profesinya Apa Untuk Menghasilkan Uang Itu Yang Diberikan Tadi Apa Punya Usaha Yang Lain Atau Atau Apa Itu Itu Tidak Ada Ganda Usaha Saya Jujur Saya Tidak Punya Usaha Apapun Cuman Usaha Saya Yang Ngamen Tiap Hari Jadi Saya Punya Kewajiban Kenapa Saya Harus Ngamen Setiap Hari Karena Saya Punya Tanggungan Untuk Membiayai Tenaga Pengajar Tersebut Dan Juga Membiayai Terutama Keluarga Saya Itu Jadi Misalkan Ada Kita Sehari Dapat 100 Kita Sisikan 20 Ribu Untuk Tenaga Pengajar Gitu Wow Luar Biasa Sahabat Lugas TV Nanti Ditambahin Pak Langkong Ini Luar Biasa Dan Bisa Dikatakan Langkah Pak Langkah Ya Sahabat Lugas TV Pengen Tahu Itu Setiap Hari Karena Tim Saya Melihat Ada Kumpul-kumpul Anak Anak Itu Artinya Itu Jam Itu Seperti Apa Setiap Hari Lima Setiap Hari Jam Sekini Sekini Gimana Teknis Untuk Ngajar Anak Jadi Awalnya Saya Melihat Awal Awal Terbentuknya Yayasan Rumah Bintang Melihat Anak Pribadi Saya Waktu Jaman Masih Kecil Masih SD Kelas Lima Itu Setiap Ngomrom Ngomrom Tempok Sikubu Gitu Jadi Saya Bebaskan Saya Undang Mereka Untuk Ngobrol Di Rumah Gitu Setiap Ngobrol Cenggrama Namanya Anak Anak Ya Ya Sudah Kamu Nyaman Aja Di Sini Begitu Sudah Kumpul Kumpul Lama Pas pulang Saya Kasih Permen Motivasinya Awal Awalnya Awal Berdiri Nah Dari Situlah Tergerak Saya Daripada Yang Engga Engga Ya Kan Saya Mencoba Berlusukan Ke setiap Kamus Kampus Setiap Kampus Kampus Di BEMBEM Tolong Bantu Saya Untuk Mencoba Menyidikan Tempat Belajar Gitu Les Gratis Gitu Gimana Caranya Mereka Bertanya Sama Saya Itu Tergantung Kak Sendiri Mau Dan Tidaknya Bergerak Saya Cukup Membantu Wow Luar biasa Gimana Pak Terus Anak Yang Dididik Tadi Yang 50 Orang Kurang Lebih Itu Anak Sekolah Tingkat SB TK Atau SMP Yang Sudah Yang Sudah Ada Itu Dari Kelas PK Ada Sampai Kelas 1 SMP Yang Masih Berjalan Sekarang Terus Maaf Bang Adek Dari Murid Yang Kurang Lebih 50 Ini Ibunya Dicipkan Terus Mungkin Ngasih Uang Kopi Rokok Ke Bang Adek Tidak Tidak Bikin Kaos Gratis Terus Buku Gratis Untuk Mereka Wow Kaos Gratis Untuk Mereka Terus Yang Penting Mereka Punya Keinginan Belajar Iya Itu Aja Oke Ini Sahabat Lukas TV Pengen Tau Juga Bang Adek Bang Adek Persisnya Tinggal Di Kecamatan Ciwanda Tepatnya Kelurahan Mana Kelurahan Kubang Sari Kelurahan Kubang Sari Pahkebangan Lingkungan Pahkebangan RT RT 03 01 RP03 Oke Ciwanda Itu Adalah Kawasan Industri Yang Dikelilingi Oleh Puluhan Industri Adakah Nyatan Bang Adek Biasanya Untuk Memohon Membantu Proposal Seperti itulah Contohnya Sudahkah Dilakukan Selama Kurang lebih Empat Tahun Ini Kalau Saya Mendirikan Sesuatu Tidak Mengharapkan Sesuatu Oh Jadi Biarlah Mereka Yang Membeli Bukan Kita Yang Menjual Oh Kalau Kita Yang Menjual Otomatis Ada Rugi Tapi Kalau Mereka Yang Beli Kita Dapat Untung Oh Tapi Kalau Mereka Datang Sendiri Welcome Jadi Rumah Pintar Kreasi Itu Silahkan Siapapun Mau Itu Mau Ngasih Ngasih Si Yatim Silahkan Langsung Nama Si Yatim Jadi Kalau Rumah Pintar Kreasi Itu Berdiri Apa Adanya Itu Berada Di Kediaman Bang Adek Terpati Enggak Betul Jadi Bang Kalau Filosofi Jawanya Gini Bang Rami Gawir Sepin Pam Rih Artinya Banyak Berbuat Kebaikan Enggak Mengharap Pam Rih Oh Terus Pertanya Pendatang Atau Asli Kota Ceregon Asli Kota Ceregon Putra Ceregon Wow Biasa Sahabat Nungas TV Nungan Biasa Terus Nih Kalau ada Sahabat Nungan TV Mau Nyumbang Buku Mungkin air Minum Air Mineral Atau Boleh Boleh Ada ya Oke Kalau Contohnya Nih Sahabat Nungan TV Tidak Ada Buku Tapi Pengen Ngasih Rupiah Atau Apa Saat Ini Mungkin Manajemen Atau Saat Ini Belum Ada Rekening Nyayasa Oh Tidak Nih Tadi Oke Tapi Kalaupun Ada Sahabat Lugas TV Ada Tekening Pribadi Ada Oke Nanti Sahabat Lugas TV Yang Pengen Nyumbang Untuk Beli Mineral Untuk Kelangsungan Tapi Tidak Tidak Memarah Tapi Silahkan Sahabat Lugas Silahkan Hubungi Nomor Di bawah Ini Oke Bang Hade Mendirikan Yayasan Maaf Dengan Background Hanya Seorang Pengamen Dan Melakukan Mendidik Anak-anak Manusia Ya Tanpa Meminta Biaya Biaya Sudahkah Di Lingkungan Industri Atau Pak Siapapun Donatur Yang sudah Pernah Menyumbang Kepada Bang Adek Dalam hari ini Pernah merasakan Mungkin Belum Atau Mereka Belum Tahu Ya Ya Harus Positif Positif Tinggi Kalau Saya Sudah Tarakan Mendidikan Sesuatu Jangan Ada Sesuatu Jadi Mendidikan Sesuatu Apa Adanya Jangan Ada Apanya Menyumbang Kalau Amerika Nanti Dia Menyumbang Ya Tidak Bapak Tapi Sementara Ini Dari Bang Ades Belum Pernah Jukan Proposal Kemana Mana Belum Belum Kenapa Ya Karena Saya Tidak Diajarkan Untuk Membuat Proposal Oke Sahabat Nugas TV Luar Biasa Spesial BBL Kita Acara Dari Tadi Tanya Pengamen 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 Nah Kan Sahabat Nugas TV Pengen Tau Bang Ades Ngamen Seperti Apa Karena Ben Itu Juga Ngamen Bahasanya Pangung Ke Pangung Itu Ngamen Nah Bang Ades Lokasi Ngamen Seperti Apa Nih Boleh Om Diceritakan Kita Baluk BBL Oke Salam Tugas TV Kriteria Saya Ini Seorang Pengamen Saya Itu Pengamen Bis Kota Serang Cilogon Mungkin Orang Yang Tau Bis Kota Ada Arimbi Prima Diasa Dari Jam Berapa Itu Mulai Beraktifitas Saya Itu Mulai Aktifitas Jam Tujuh Jam Tujuh Pagi Sampai Sore Jam Lima Oh Dengan Alat Musik Apa Dengan Gitar Biasanya Pengamen Itu Bahang Bahang Tunggal 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 Luar Biasa Dengar Dengar Kalau Cerita Soal Pengamen Ada Pengaraman Gak Jangan Pertama Waktu Pak Biasa Pak Biasa Pak Biasa Biasa Sering Kalau Biasa Naik Biasa Tunggal Biasa Biasa Oh Ada Bagus Bagus Armas Di belakang ya mungkin sih karena saya tidak memperhatikan satu sama lainnya Oke jadi jam 7 rata-rata kalau kegiatan kegiatan hari Jumat ya Jumat sore oke jadi kalau misalkan hari Jumat kan kegiatan jam 4 ya jam 4 kita pulang jam 3 jam 2 kalau misalkan minggu kan dia pagi jadi minggu itu saya off-in dulu tidak ngamin Oh minggu kan pagi karena saya enggak terlalu percaya dengan orang apa ya tenaga orang gitu saya harus bener-bener percaya tetap diawasi tetap diawasi Wow luar biasa setiap puluh bawa berapa kalau ngamen itu tidak tentu Pak jadi ada kadang-kadang 100.000 kadang-kadang 50.000 70 sehari itu ya sekarang kita tidak tentu namanya itu kan kita jasa ya yang namanya ngamen itu kan kita sehingga tidak mengharapkan imbalan Kenapa karena kita kita datang di dalam bis aja tidak diundang gitu ya pola iya sempur-sempur ada yang ngasih nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu yang kita niatnya ngetes mental kita gitu dari tahun berapa nih ngamennya nih Bang bangga deh saya 97 97 wah itu 97 berumah tangga belum belum Oh belum masih berjangan saya berumah tangga itu tangga tahun 99 99 itu saya pun berumah tangga kayak 2000 nikah lah berumah tangan 2000 lah kita kalau segera-gera itu masih pacaran oke orang biasa terus aku acar iya sampai mau lupa di bangun menarik banget nah anda seorang pengamen bis pasti sahabat punya yayasan mendidik banyak anak manusia sempat di bangun biaya apa sih yang mendorong perasaan itu anda membuat seperti ini motivasinya apa mendidikan yayasan sepeduli sama anak-anak orang ini dan berdua itu apa yang mendorong anda melakukan itu jadi kalau menya mendorong hati saya itu cuma satu saya ini putus sekolah SD karena faktor ekonomi kedua ya saya ini dianggap orang bodohnya orang-orang yang tidak berpendidikan yang kurang berpendidikan tidak berpendidikan sih kurang berpendidikan minim jadi kebodohan saya itu biarlah saya saja yang merasakan jadi orang sekitar kita anak kita istri kita keluarga kita jangan sampai merasakan kebodohan yang saya alami oh padahal abang bukan bodoh iya 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 mau mendekat saya lihat tetangga saya sebelum saya berpura tidur padahal tadi dari awal ikut-ikutin lagunya itu mau mendekati beberapa tidak dialami pengalaman-pengalaman yang unik gitulah ya sempat dulu pernah sempat sih saya pernah sempat ngamen gitu kan di dalam bis ya ada orang ikut nyanyi kita kembali lagi ke diri kita kita hadir di dalam disitu mereka tidak mengundang kita Oh ya cuman hak mereka mau memberi dan tidak itu hak mereka kalau kita memaksakan mereka harus memberi air mulai memberi ngasih berarti kita pemaksaan Oh jadi janganlah seperti orang yang kita seorang ngaku-ngaku seliman tapi nyatanya kita yang ada mencari keuntungan gitu Wow ini masa candaan ini teman-teman kita cara pengamatan itu identik dengan bungkus permen artinya artinya itu luar biasa buat tempat itu itu dari awal atau udah ikut-ikutan itu mungkin kalau dulu sih ya saya waktu tahun bulan beji itu simple gitu tempat uang itu kita bisa cari dimana Oh bekas bungkus permen di toko-toko kan di warung-warung kecerahan itu kantor plastik itu kalau kita misalkan pakai apa pakai topi yang misalkan pakai topi Wow kemaranya yang bener-bener tiba pakai topi misalkan ya solor kayak nggak sopan gitu kalau begitu kan enak ini menarik Bang iya Pak belakang punya pengalaman di Belanda Kenapa pakai bungkus permen kata-bungkus permen jadi ceritanya Bang aku coba pelaku di Jakarta dulu Bang Wow ada pengalaman di kota ceritanya dulu mungkin belum pakai plastik permen iya ah biar namen selesai ngamain kan minta duitnya tuh pakai pakai aku agaknya senyap restr • Hai ya ah begini dia tuh bahan berjalan rupanya ada hubung-hubung baru merangya dari Medan tak up kayak konsili begitu begini menyenipalkan Oke, dari situ Bang, gantilah Bang Ade Oh iya Bisa jadi Iya, misalnya minta minum Iya, minta kopi Iya, iya, iya Boleh, boleh, boleh Artinya kita ini rilek Bang Ade Poinnya sangat luar biasa Kedatangan Bang Ade di BBM kali ini Kami, saya sebagai pribadi Waduh, ini luar biasa Kita lanjutin Bang Ade Oke, baik Artinya Bang Ade Bium adalah pengamen Berkurang lebih 24 tahun Mengelujik pengamen Sampai dengan 4 tahun ini Sudah membuka Suatu yayasan yang Bagi saya sangat luar biasa Dunia pendidikan Pertanyaan kita Kedepang Apa nih Harapan dari Bang Ade Jadi, saya berharap Terpeta itu Bisa lebih besar Dan Fasilitasnya memadai Tidak seperti yang sekarang Apa adanya Kayak semacam komputer Tidak ada Kayak rak-rak itu juga kan Gak dapat bikin sendiri Saya pengen Dan melihat Tempat rumah saya juga Saya pengen mereka itu nyaman Jangan saya yang nyaman Tapi mereka yang nyaman Jika kita membuat sesuatu Dengan dia Jadi, membuat sesuatu Jangan buat Saya nyaman Tapi mereka yang nyaman Kalau saya cari aja Terus kan di Pengamen Ada namanya Kelompok Penganggaraan 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 Artinya Komunitas itu Apakah Bang Ade Masuk di salah satu KPG lah Saya Saya di KPG Saya di KPG Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Antusias KPG Terhadap saya Sangat support Sekali Terkai 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 Waktu itu Pernah Kita juga Ulang tahun Yang pertama Mereka Pernah datang Ke rumah saya Membantu Segala macam Membuat Saunya Bukan mereka Bukan Bukan dari Mana-mana Jadi Teman-teman KPG Sangat berhubung Bang Ade Walaupun Buat biasa Boleh tahu Sama Kelas Berapa SD Saya SD Itu Kelas 4 Kelas 4 SD Kelas 4 SD Saya Wah Dihar Lulus Itu Memang Faktor Ekonomi Atau Kena kalah Ekonomi Ekonomi Dulu Almarhum Bapak Saya Itu Dulu Jualan Daun Pisang Oh Ngambil dari Kebun Bawa Ke pasar Penghasilan Dia Jumlah Saudara Jumlah Saudara 77 Dengan Penghasilan Orang tua Maka Tidak Tersampaikan Untuk Pendidikan Kalau Mian Ada Ada Keinginan Keinginan Siapa Tamat Kelas 4 SD Diatan Dabuk Ini Pak Belang Seandainya Tamat SMP Gak Tau Lagi Jadi Mendidikan Sesuatu Di Pendidikan Kita Tidak Harus Lulus Sarjana Tidak Harus SMA Bumpur Cuma SMA Sarjana Tapi Kalau Tidak Punya Keinginan Untuk Orang Banyak Mungkin Anak Anak Didik Bang Ade Suatu Sampai Saya akan Nonton Lugas TV Selamat Masih Besar Besar Bumpur Anak Didik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Teman Teman Ataupun Anak Anak Saya Berharap Kalian Harus Selalu Semangat Walaupun Apa Adanya Kalau Kalian Senang Saya Juga Ikut Senang Yang Saya Utamakan Karya Lebih Senang Daripada Saya Harapan Saya Kalian Harus Tetap Semangat Dan Saya Juga Ikut Semangat Wah Luar biasa Ini Ini Obis Jenis Musik Kan Banyak Nih Ada Musik Nih Apa Bis Gitar Gitar Saya Gitar Saya Gitar Drum Bisa Oke Ragunya Yang sering Dibawakan Lagu Lalu Apa Kalau Hobi Saya Selama Ini Saya Ngefank Banyak Banyak Iwan Halo Halo Semoga Jangan Jika Kita Sudah Pernah Ketemu Oh Iwan Fax Kalau Gak Salah Senimang Kita Almarhum WS Rendra Juga Tentunya Pernah Komunikasi Juga Apa Ilmu Yang Diambil Bang Adi Dari Almarhum Yang Saya Ingat Itu Mencobalah Hidup Itu Untuk Menanam Mencobalah Hidup Itu Untuk Menanam Contohnya Bugayasan Menanam Menanam Kebaikan Karena Itu Yang Kalian Petit Berapa Bang Adi Sama Almarhum WS Kurang Lebih Gak Tahu Setahun Menambah Motivasi Semangat Alhamdulillah Itu Ilmu Saya Ilmunya Bapak Itu Selalu Saya Pakai Setiap Jalan Dan Langkah Saya Oke Sahabat Lugas TV Ini Mau Pingin Tadi Tadi 24 Tahun Ngan Pak Blakon Artinya Tidak Tidak Laksud Kalau Tidak Bagus Suaranya Pasti Bosan Juga Ini Artinya Bertahan Sampai Sekarang Bahkan Membuka Yaya Seempat Tahun Ini Boleh Sahabat Lugas TV Pingin Dengar Suaranya Gitu Tapi Lagunya Lagu Bang Iwan Takutnya Enggak Enggak Ini Lagu Favorit Abang Aja Kalau Nggak Lagu Ciptaan Kalau Ada Apa Abang Ciptaan Lagu Saya Pernah Menciptakan Lagu Sosok Bang Ini Ada Lagu Garong Cipta Anjaya Lirikan Demi Lirikan Potongan Sosok Oke Kalau Bisa Kalau Bisa Waktu Awal Ngani Sebelum Ngani Biasanya Seperti oke permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon maaf saya numpang bernyanyi di sini di hadapan anda semua kami mencoba untuk selalu terus hidup optimis walaupun mungkin sebab kekurangan lagu sendiri ya oke kita lagi Selat malam kini Kutaburkan bintang-bintang Yang menghina di dunia ku Saat tinggi Telingas laut wajahmu Tersimpa dalam benakku Akankah dirimu selalu bersamaku Akankah semua ini terulang Akankah hanya mimpi yang indah Dapatkah aku mampu bertahan Tanpa dirimu Sejarah aku berpikir Untuk melupakanmu Namun bayanganku selalu Menghantui ku Akankah semua ini terulang Akankah hanya mimpi yang indah Dapatkah aku mampu bertahan Tanpa dirimu Di sisi ku Dapatkan dirimu Dapatkan dirimu ini lagu disaat saya lagi ada di puncak tahun berapa itu pak? tahun sekitar 1999 udah lama, ini setiap abang-abang juga pasti bawa kan lagu ini? iya, dulu waktu pacaran sama istri saya kenangannya waktu pacaran sama istri saya jadi setiap dia pengen makan bakso, hello ma jadi setiap makan bakso saya nggak pernah pegang uang gitu setiap makan bakso mereka, istri saya suruh nunggu dulu saya yang ngamik ngamik dulu? ngamik dulu? wauw udah lama saya lakukan itu atau ini? dulu bukan nunggu makasih ya, nunggu dia lah gitu dia mau makan bakso nggak iya di dah, kamu makan ya ini baru bakso muntah dulu kalau tidak dapat gimana itu bang? bakso nggak dimakan tuh jadi, segala sesuatu kalau kita perjuangkan pasti kita akan mendapatkan yang penting kita total memperjuangkan woy, banget romansi aduh luar biasa nih bang Ade sahabat Lugas TV kehidupan dan pekerjaan dari bang Ade ini bagi saya malam hari ini luar biasa luar biasa bang Ade ini semangat sama tim pengajarnya dengan semangat dengan melalui kita undang di Lugas TV ini mudah-mudahan sahabat Lugas TV ada yang berjiwa sama dengan bang Ade khususnya dunia pendidikan ya kita nilis sih sebenarnya bang kalau saya lihat di kota Celegole ini adalah kota industri ini masih di wilayah satu kecamatan Cewandan aja sudah ada anak-anak yang dibantu ini kan hanya sifatnya membantu pelajaran dari sekolah mereka bang ya artinya mereka antusias ada kurang lebih 50 sahabat Lugas TV seminggu dua kali jumat minggu jumat satu minggu jumat satu minggu sampai kamis mencari ngamen untuk tenaga bukan ini lah yang 200 ribu buat pengajar tadi ya iya itu luar biasa Pak Berlaku tadi pertanyaan lagi cukup cukup ya gak mau ngani lagi gak bisa kata-kata ada gak di waktu ngana itu penumpang minta lagu ini doang gitu oh seringnya karena dari sebuti ke Pak Bupatan ya itu adalah sekitar lima ke sini gitu ya ini ada tiga lagu empat lagu sering ya bang ya sering kalau lagu Dambut bisa juga kalau Dambut ya gimana ya gue gak gue gak kebanyakan kebanyakan kalau yang request itu lagunya Iwan kalau gak lagu-lagu Ben-Ben sekarang oh kebanyakan kalau saya minta boleh gak iwan oh silahkan kemisraan oh kemisraan boleh oke kita coba sih saya tahu baiknya sedikit-sedikit saya akan bantu dulu bolehkah enggak 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 melanggar ini apa nanti kita potong oke 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 ya lagu Iwan Fars kemisraan supaya karena ini acara-acara pejabat lagu terakhir sering nyanyikan apa ini lagu kemisraan gitu ya oke bang terima kasih bang dan terima kasih besok-besok kita undang lagi bang ya tapi yang undangyai melalui saya di tolong di undang ini bang ade gitu ya oke bang ade pak plakon kita sudah hari ini bang ade kita mengucapkan banyak terima kasih dari tim redaksi Lugas TV sebelum ditutup Pak Langko nanti mungkin Pak Ade ada kata closing statement atau apa? jadi kita di dalam hidup kita selalu mengenang sejarah, mengenal dan mengetahui sejarah tapi tolong ciptakanlah sejarah di saat kamu masih memiliki nyawa dan berbagi itu kita tidak harus kita menunggu kaya raya tapi kita memiliki keinginan mempunyai keinginan untuk berbagi itu sudah cukup tidak harus menunggu kaya raya untuk berbagi dengan orang lain yang begitu bermanfaat oke terima kasih Pak Ade disini kita pada memberi tidak banyak hanya untuk beli aku buat anak-anak disana semoga bisa bermanfaat semangat ya semangat semangat oke demikian saya baru ngasih pincang-bincang malam saat ini dengan rasumber yang luar biasa episode BPS tentunya 13 kali ini saya serahkan ke Pak Blakon oke terima kasih terima kasih selamat dengan CV dimanapun ada berada sudah kita sifat dan dengar sama-sama berbincang dengan narasumber kita malam ini malam ini sangat berbeda narasumber kita sehingga Pak Blakon pun terkesima seorang tamat malah 4 SD tidak tamat SD dengan pekerjaan mengamen di biskota tapi bisa menerikan kiasat dan mengajarkan anak-anak berkreasi tanpa dipungut biaya dan tidak mengajukan proposal kemanapun yang diambilkan satu dalam hidup menanam pasti kau akan memanat tanaman jangan meniru kaya saat berderma berderma kapan saja semangunya walaupun senyum sekalipun sampai jumpa di sesuatu berikutnya terima kasih terima kasih